Kita ini harusnya menjadi orang yang jujur dalam doa Kita akan seringkan membaca Ihdina siratul mustaqim Nah ini kalau kita bedah pak Ihdina siratul mustaqim Siratul mustaqim itu artinya apa sih Ustaz? Buka dong tafsir yang bil-ma'sur yang datang dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan As-siratul mustaqim as-sirat ala ditaruh karena alihi Rasulullah Atau rahimahullahu ta'ala berkata Alkitab huwa sunnah Mujahid berkata Alkitab huwa sunnah Kalau kita kemudian membaca Ihdina siratul mustaqim jalan yang lurus Jangan hanya bayangin jalan tol lurus Sampai cerebon gak bilok-bilok Jalan, salah itu Tapi ketika kita membaca Ihdina siratul mustaqim itu Kita harus buka tafsirnya supaya bayangan kita Bukan bayangan tol yang jalannya lurus Gak ada biloknya Tapi artinya siratul mustaqim Kalau kita kembalikan kepada apa Dan kepada mujahid rahimahumullah Disitu kita mendapati Jalan yang lurus itu kitabullah dan sunnah Makanya maaf Ya kalau sudah meminta kepada Allah Kita meminta siratul mustaqim Ya buat yang jujur Supaya kemudian jujur dalam doanya ketika sholat Tapi jujur pula kita di luar sholat Jangan sampai kemudian jujur di dalam doa Ketika sholat Tapi tidak jujur di dalam masalah di luar sholat Ya inilah yang menjadikan kita Jujurkah kita terhadap permintaan kita Ketika kita meminta siratul mustaqim kepada Allah Bahkan Pak kalau saya boleh nyesel Walaupun nyesel itu kan gak boleh ya Nyesel itu kan gak boleh Perkataan law itu membuka syaitan pintunya Tapi kalau lah boleh untuk menyesel Saya itu menyesalnya apa Yaitu adalah ketika dari kecil Tidak menghafalkan Al-Quran Makanya saya melihat teman-teman saya Yang mereka itu dulunya belajar Di fakultas syariah Lalu kemudian mereka sudah punya modal Ketika hafal Quran Masya Allah Rata-rata mereka Itu kemudian cara mereka menghafalkan istidilah Dan dalil itu jadi lebih baik daripada yang tidak awal Quran Dan yang kedua yang kita harus pahami Orang kalau sudah hidupnya dan dadanya Sudah bersama Al-Quran Dia itu disiplin Pak Kalau gak percaya Pergi ke pondok Tafid Kenapa harus disiplin lu? Kalau gak disiplin gak akan pernah bisa menghafalkan Quran Kenapa? Sekalinya kita gak disiplin Ketika dada kita sudah diisi dengan Al-Quran Maka sesungguhnya sekalinya kita lalai Quran itu lebih cepat hilang Daripada kuda yang tertambah dari tempatnya Ketika lepas tambatan itu Cepat hilangnya Makanya orang yang hafal Quran itu Yang kita lihat Kalau ada orang yang berkata Fulan ini hafal Al-Quran Bapak bisa pastikan itu Seharinya dia butuh satu jam Sampai satu jam setengah dia Untuk duduk Mengulang-ulang hafalan Qurannya dia Kalau gak kayak gitu Pasti berantakan hafalan dia Pastikan omongan saya Demi Allah Tanya sama orang-orang yang hafal Quran Makanya kalau ada orang Kemudian dia mengatakan Ana Hafid Atau kemudian beliau biasanya Rata-rata tahu untuk Menyampaikan itu Kemudian Fulan Hafid Yang saya pikirkan adalah Orang ini pasti disiplin hidupnya Karena apa? Quran tidak pernah bisa hidup Sama orang yang tidak pernah disiplin Dalam waktunya Tapi kalaupun dia bisa menghafalkan Menghafalkan itu gampang Menghafalkan itu gampang Tetapi yang paling sulit itu menjaganya Makanya tadi kita sampaikan Hafid itu Kalau dia tidak disiplin Dia akan pernah mampu Sedemikian dasyatnya Quran itu Dan Quran sampai-sampai apa? Tidak bisa digabungkan dengan Kemaksiatan Itu pun tidak bisa kan? Makanya betul Sampai-sampai Kemuliaan itu bersama Al-Quran Makanya kalau kita membuka Di awal-awal surat Al-Baqarah Suf Perhatikan Imam Ibn Qasir itu Sampai ngomong Bahwasannya dalam Riwayat Bukan ngomong Beliau menyebutkan Riwayat-riwayat Rasulullah itu Kalau menilai seseorang itu Berdasarkan kepada Qurannya dulu Jadi ketika beliau menerahkan Tentang keutamaan Surat Al-Baqarah Sampai-sampai Imam Ibn Qasir itu Mengatakan Rasul Itu kalau mengutus Satu pasukan Yang ditanya pertama kali Adalah Ayyukum Yahfat Surat Al-Baqarah Siapa ini diantara kalian Yang hafal surat Al-Baqarah Yang ditanya sama nabi itu Yang hafal surat Al-Baqarah Al-Quran dulu Ana ya Rasulullah Wa anca amiruhum Kamu yang jadi amirnya Untuk pasukan ini Rasul Indikatornya beliau itu Kemudian apa Dengan Al-Baqarah dulu Bahkan sampai matinya Seseorang pun Indikatornya dihitung oleh Nabi dengan Al-Baqarah Coba Makanya kalau bapak ini adalah Anak-anak saya Saya pasti wajibkan Untuk menghafalkan Surat Al-Baqarah Coba masalahnya kan Bukan anak saya Sampai ketika mati pun Kemudian Rasulullah pun Kemudian indikatornya pun Dengan Quran Jadi dalam peperangan Terkadang Lobang liang lahat itu Tidak bisa digali Satu jasad Jasu Jenazah Tidak bisa Kadang-kadang Satu lubang Diisi tiga empat Sahabat sekaligus Tapi Suh perhatikan Rasulullah kemudian Ketika akan nguburkan Rasulullah nanya dulu Ayuhum Yahfad Surat Al-Baqarah Ini yang hafal Surat Al-Baqarah yang mana Fulan ya Rasulullah Ini dahulukan dulu Dimasukkan pertama kali Kemudian dimasukkan Keliang lahatnya itu Yang paling menghadap Ke kiblah dulu Baru yang kemudian Setelahnya itu Yang gak hafal Quran Sampai kemudian Semacam itu Sedetail itu Nabi Dan menghitungnya Dari apa Quran Dari Qurannya Makanya Masya Allah Disinilah kita mendapati Memang gak ada Harga tawar Gak ada harga tawar Dan itu Masalah yang berat Berat Karena kita harus Merubah banyak Kebiasaan kita Ketika kita selalu Tidak pernah Mendahulukan Al-Quran Dalam kehidupan Maaf loh Masih banyak gak Kita lihat dokter Spesialis Tapi maaf Maaf banget Ternyata kemudian Ketika membaca Quran pun Tidak mampu Dan hafal satu bus Tidak bisa Makanya Masalah ini Dimulai dengan Kita akhirnya Tadi melihat Kejujuran kita Ketika meminta Sama Allah Dikembalikan gitu loh Kejujuran kita Dalam doa Ketika kita minta Ihdina Siratul Mustaqim Tidak ada Kemuliaan Bagi orang yang Meminta Siratul Mustaqim Kecuali satu Bagaimana Dia kembalikan itu Kepada Allah Yaitu kepada Kitabullah Dan Sunnah Jangan berperilaku Mentalnya Mental orang Yahudi Sudah diberikan oleh Allah Manna Wasalwa Diberikan oleh Allah buah Dan kemudian Daging burung Tetapi ternyata Setelah diberikan Manna Wasalwa Yang merupakan Perpaduan makanan Surga Tapi kok Yotega Malah memilih Kacang putih Milih bawang putih Bawang merah Kacang polo Dan kacang kandas Berarti kalau ada Di antara kita Yang sudah dimuliakan Dengan Al-Quran Tapi masih memilih Yang lainnya Masya Allah Berarti mentalitas kita Adalah mentalitas Orang Yahudi Disinilah kita Memahami Ini yang pertama Kita mendapati Penjelasan dari Sir Husemin Rahimahullah Gambaran Yang beliau Sampaikan tentang Para sahabat Kenapa mereka Menjadi bangsa Yang terpimpin Pada zamannya Karena tidak ada Yang menjadikan mereka Mulia Kecuali adalah Mereka betul-betul Bermu'amalah Dengan benar Dengan Al-Quran Bermu'amalah Bermu'amalah Bermu'amalah